Bupaten Lamongan membuktikan semakin aman serta kondusif terbukti angka-angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Lamongan di tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Jika pada 2018 ada 720 kasus yang ditangani, tahun 2019 ini turun menjadi 480 kasus. Kasus kriminalitas selama tahun 2019 di wilayah hukum Polres Lamongan mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Jika di tahun 2018 terdapat 720 kasus, di tahun 2019 angka kriminalitas turun menjadi 480 kasus. Turunnya angka kriminal itu dimungkinkan karena tindak pidana yang kecil seperti kecurian HP yang tak dilaporkan atau memang realitasnya kasus kriminal di Lamongan menurun. AKBPVBDP Huta Galung, Kapolres Lamongan mengatakan turunnya angka kriminalitas di wilayah hukum Lamongan juga sebagai bukti anggota Polres Lamongan bekerja ekstra sehingga mampu menekan angka kriminalitas. Ranking kasus selama tahun 2019 tertinggi pada kasus penipuan yakni sebanyak 82 kasus. Di susul penjurian biasa 67 kasus, narkoba 66 kasus, curat 58 kasus, dan curanmor sebanyak 51 kasus. Tahun 2019 itu di angka 480 perkara. Jadi sangat, sangat, sangat aman Lamongan ini. Ya, kalau dibandingkan dengan tetangga, kalau setangga mungkin akan lebih besar. Satu tahun kita angka tindak pidana yang terjadi 480. Kalau kita bandingkan di pengadilan agama, angka perceraian begini. Boleh dicek, bisa ada angka perceraian dalam setahun itu bisa sampai 2.000 di. Jadi angka kejahatan lebih rendah dibandingkan angka perceraian. Dari 720 angka kriminalitas pada 2018 yang dapat diselesaikan sebanyak 494 perkara. Sedangkan dari 480 angka kriminal di tahun 2019, Polres Lamongan dapat menyelesaikan 295 perkara. Sementara selama kurun waktu 2019, tercatat jumlah tertinggi angka kriminalitas terjadi pada bulan Mei. Dari penurunan angka kriminalitas di tahun 2020 ini, Polres Lamongan akan terus melakukan upaya agar Lamongan menjadi kabupaten yang aman serta kondusif.